Brigade Al-Quds menyergap sejumlah kendaraan pasukan pertahanan Israel, IDF, yang menyusup ke kota Tubas, Palestina dari berbagai arah. Yakni dengan menghujani sejumlah peledak. Detik-detik peledak Al-Quds menghantam posisi Zionis itu dirilis melalui saluran telegramnya, pada Jumat, 17 Mei 2024. Dalam video tersebut, tampak ledakan dahsyat menyelimuti sejumlah kendaraan IDF. Ledakan dan kobaran api itu juga terlihat sangat jelas dari kejauhan. Brigade Al-Quds mengklaim, ledakan api tersebut sukses membakar tentara Israel secara hidup-hidup. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.